Aldila Jelita akhirnya buka suara terkait heboh isu Idra Bekti tak menerima uang sumbangan Raffi Ahmad saat sakit. Seperti diketahui, Raffi Ahmad memberikan sumbangan berupa uang senilai 50 juta rupiah untuk persenter kenamaan Indonesia itu. Namun Idra Bekti mengaku bahwa dirinya tak menerima uang pemberian Swapina Gita Slavina tersebut. Menanggapi hal itu, Aldila Jelita pun memberikan klarifikasi. Hal ini disampaikan langsung dalam mukaan Instagram ad Idibarenz yang dibagikan pada Senin 6 Maret 2023. Dalam mukaan itu, Idibarenz yang mengatakan bahwa memang benar Raffi Ahmad menyumbang uang 50 juta rupiah. Uang tersebut diungkapkan Idibarenz masuk ke dalam rekening Aldila Jelita. Namun saat disinggung terkait sumbangan itu di salah satu program televisi, Bekti Bak tak ingat. Semenjak itulah, Aldila Jelita kembali dibanciri peragam cibiran dari warganet. Dalam keterangan unggahan itu, Idib meluruskan bahwa uang tersebut sebetulnya sudah diterima Indra Bekti. Namun suami Aldila Jelita itu tak ingat lataran masih dalam proses pemulihan selesai operasi pendarahan otak. Lebih lanjut, Idib mengatakan agar para warganet tak menyudutkan istri sahabatnya itu. Semuanya itu mungkin karena Mas Bekti juga belum apa mungkin pemikirnya belum sadar apa gimana. Tapi kenyataan itu saya udah kasih tau juga ke manajernya Mas Bekti berapa yang udah ditransferin gitu. Disini aku juga masih punya gitu. Nah disini juga ada videonya kalau Mas Raffi tuh ngasih tau kalau apa namanya. Boleh dinyalain suaranya ya. Tuh, biar lah makasih dedikasi duitnya. Nah disini Mas Bekti juga tuh. Makasih, Gigi. Makasih banyak ya. Untuk semuanya, pehatian dan segala macemnya. Oh iya, sihat, sihat. Itu intinya. Bersalagi sama Raffi juga tuh. Jadi disini Mas Indra udah tau banget kalau duit 50 juta udah aku kasih ke Mas Indra. Dan sudah dipakai untuk urusan-urusan rumah, obatan gitu. Jadi gak ada istilah bahwa uang yang dikirim atau disumbangkan buat Bekti itu dimakan sama Dila. Enggak. Malah diketahui sama. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.